Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, review kamera Redmi Note 9 Pro. Semua ada di video ini, tapi sebelumnya kita opening dulu. Oke, let's go! Sebelum masuk ke inti video, sebelumnya gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulian dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut! Redmi Note 9 Pro. Gue udah pernah bikin impresi pertamanya. Silahkan lihat videonya, nanti gue taruh link-nya di kolom deskripsi. Di situ gue membahas apa impresi pertama gue soal Redmi Note 9 Pro, menyangkut desain, build quality, specs, dan sedikit soal kamera. Buat yang belum nonton, silahkan nonton video itu dulu, baru abis itu nonton video ini lagi. Di video ini gue hanya akan membahas soal kameranya aja. Dan gue akan membagi video ini menjadi dua bagian. Pertama, untuk mereka yang awam. Kedua, untuk mereka yang pro. Di bagian yang awam gue akan bahas gimana performa kamera Redmi Note 9 Pro ini untuk mereka yang pakai kamera HP ini untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya casual. Foto moment sehari-hari. Ya, foto makanan, binatang piaraan, daily life, dan selfie. Dan biasanya mereka nggak pernah beranjak dari mode auto dan sesekali night mode. Jadi gue akan coba bahas seputar hal itu. Sementara di bagian dua, gue mau highlight fitur-fitur yang lebih advance di Redmi Note 9 Pro. Seperti mode Pro, performa lock dan RAW, fitur focus peaking, dan exposure verification, dan lain-lain. Ini sekaligus menjawab pertanyaan gue. Apakah fitur-fitur dan mode ini bisa diandalkan atau cuma gimmick atau nice to have untuk ukuran HP 3 jutaan? Kita akan bahas sama-sama. Oke, sekarang kita ke bagian pertama dulu deh, kamera Redmi Note 9 Pro untuk awam. Di mode auto, kamera Redmi Note 9 Pro ini sangat bisa diandalkan. Di video impresi pertama, gue sempat komplain soal image processing-nya kamera Redmi Note 9 Pro. Setelah dua minggu, apakah pendapat gue berubah? Tidak sama sekali. Hasil fotonya masih terlalu kontras dan oversaturated menurut selera gue. Oke, khususnya di objek-objek yang natural seperti hijau daun dan biru langit. Buat gue ini lumayan ganggu banget sih. Tapi, tapi gue udah sampaikan juga, ya mungkin kalian memang suka dengan tipe-tipe image processing yang mateng seperti ini. Gak apa-apa juga. Loh, terus kenapa gue bilang Redmi Note 9 Pro ini bisa diandalkan? Karena menurut gue, saat gue memotret objek-objek lain selain objek natural, post-processing yang kontras dan sedikit oversaturated ini membuat image jadi terlihat tajam dan detail. Khususnya pada saat objeknya kita ambil dengan jarak dekat. Ini bahkan gue belum ngomongin soal mode high-res 64MP loh ya. Nah, kalau kalian switch ke mode kamera 64MP tersebut, kalian bisa dapet detail yang lebih banyak lagi. Jadi, saran gue untuk mode auto, kalau kalian satu selera dengan gue soal image processing, kayaknya mending jangan ambil image secara wide. Khususnya kalau objeknya memang alami. Nah, sebaliknya, ambil gambar secara middle shot atau close up aja. Itu asli. Ini kamera cakep banget untuk range harga 3 jutaan. Performa kamera depan buat selfie gimana? Cakep. Detailnya dapet banget. Bokehnya juga creamy banget. Jadi, buat cewek-cewek atau cowok-cowok kalau kalian demen selfie, Redmi Note 9 Pro ini cukup aman buat seru-seruan pakai kamera depan. Next, soal night mode. Buat yang udah lama subscribe di channel ini dan sering lihat video gue nge-review HP, pasti udah tahu kalau gue kurang srek dengan performa night mode. Di kamera HP apapun. Menurut gue, hasil kamera night mode di HP tidak bisa mewakilkan mata gue dalam menampilkan sebuah realitas image. Kualitasnya biasanya grainy. Terangnya juga lebay. Gue disering bilang, problem dari night mode adalah mengira bahwa di dalam gelap kita perlu foto yang terang. Padahal arusnya ya gelap ya gelap. Terang ya terang. Jadi, untuk night mode di HP biasanya gue nggak terlalu peduli. So, pas ngetes night mode dari Redmi Note 9 Pro ini, gue agak ogah-ogahan ngambil sampelnya. Tapi dari sedikit sampel yang gue ambil ini, gue menemukan pencerahan gimana akhirnya gue bisa suka dengan night mode. Pertama, make sure objek yang gue ambil adalah scene dengan kondisi yang terang, dengan banyak highlight, dan dikelilingi dengan area shadow yang besar. Jadi, menurut gue, fungsi night mode itu untuk meng-enhance cahaya yang ada. Bukan yang tadinya gelap dipaksain jadi terang. Nah, performa night mode dari Redmi Note 9 Pro ini gimana? Cakep menurut gue. Clean banget. Tapi, gue ada sedikit tips buat bikin foto night mode yang lebih clean. Caranya adalah expose di bagian highlight. Caranya gimana? Jadi, pada saat kalian buka night mode dan motret suatu objek, tap di bagian highlight alias bagian yang paling terang. Nanti preview-nya akan sedikit gelap, nggak apa-apa. Lalu jepret. Nah, berikut adalah perbandingan night mode dengan metode tap di highlight dengan metode langsung jepret aja. Tapi, kalau gue liat-liat, yang langsung jepret juga keren sih dengan shadow-nya agak keangkat gitu. Nah, anyway, sesuaiin aja dengan selera masing-masing. Next-nya masih di mode auto, sekarang kita ngomongin soal video. Untuk kualitas video, gue nggak ada masalah sama sekali. Tajem, detail-nya juga bagus. Tapi, sayang banget. Nggak ada stabilisasi-nya. Nggak tau, ada ya? Nggak tau juga. Yang pasti, ini goyang banget hasil videonya. Oke, ini adalah kualitas video Redmi Note 9 Pro dengan resolusi 1080p 60fps. Kita liat stabilisasi-nya seperti apa. Oke, ini tes kamera depan dari Redmi Note 9 Pro dan mode video. Gue mau liat stabilisasi-nya bagus atau nggak. Jadi, kesimpulannya gue kurang happy dengan hasil video dari Redmi Note 9 Pro. Oke, selesai review kamera Redmi Note 9 Pro untuk orang awam. Kesimpulannya, recommended kah buat kalian yang nyari HP 3 jutaan dengan kebutuhan kamera sehari-hari secara casual? Menurut gue, recommended. Menurut gue, kekurangannya hanya ada di sektor video yang berhubungan dengan stabilisasi. Well, kalau kalian nggak masalah dengan hal itu, silakan ambil Redmi Note 9 Pro. Oke, sekarang kita ke bagian kedua dari video ini. Review fitur Pro dari kamera Redmi Note 9 Pro. Oke, pendahuluan dulu. Entah kenapa soal fitur-fitur Pro di kamera HP jarang dibahas oleh konten creator lain. Mungkin karena mikirnya, smartphone is all about practicality. And nothing practical about Pro mode. Tapi menurut gue, justru dengan ngulik fitur Pro, kita bisa melihat sejauh apa sebuah brand mau keluar dari zona nyaman dalam menghadirkan fitur-fitur barunya. Dan disinilah Redmi Note 9 Pro ini jadi menarik buat gue. Kalau soal setting manual atau format RAW di mode fotografi mungkin udah standar lah ya. Yang menarik adalah keberanian Redmi Note 9 Pro, kamera mid-range di harga 3 jutaan memberikan opsi untuk shoot video dengan format lock yang biasanya ada di kamera-kamera mirrorless. Pertanyaannya adalah, gimana performa lock di kamera Redmi Note 9 Pro? Buat yang belum tahu, format lock adalah format video mentah yang siap diolah di proses editing untuk hasil yang lebih baik lagi. Format video lock biasanya mempunyai detail informasi yang lebih banyak. Khususnya di bagian highlight dan shadow. Jadi shooting dengan format lock memungkinkan kita untuk memperlebar dynamic range dari video kita. Ya idealnya seperti itu ya. Tapi gimana performa lock di kamera HP 3 jutaan ini? Overall gue bisa bilang ini gimmick. Tapi ya nice to have lah. Pertama size-nya, untuk sebuah lock file cukup kecil. Padahal karena ini lock yang notabene adalah uncompressed file. Harusnya filenya lumayan besar karena menampung detail yang cukup banyak. Nah dari sini gue udah menurunkan ekspektasi kalau ini adalah file lock beneran. Selanjutnya gue pun ngambil beberapa scene dengan format lock. Mostly di keadaan dengan dynamic range yang cukup lebar. Tujuannya? Tujuannya adalah gue mau lihat sejauh apa file lock ini bisa menyimpan detail pada highlight dan shadow pada saat gue recover di proses editing. Hasilnya? Highlight tidak bisa di-recover. Pada saat gue mau recover highlight, malah mid-tonesnya yang ikut turun. Sedangkan shadow? Shadow masih bisa di-recover dengan baik. Kesimpulannya apakah lock file ini sama sekali useless? Hmm nggak juga sih menurut gue. Menurut gue hasilnya bisa lebih baik dari mode auto kalau kalian kurang suka dengan image processing dari kamera Redmi Note 9 Pro ini. Tinggal utak-atik sedikit aja di editing kalian bisa dapetin footage video yang menarik. Oke itu mode lock di video. Gimana dengan RAW untuk fotografi? Nah kalau ini beda. Menurut gue format RAW di kamera Note 9 Pro ini sangat bisa diandalkan. Gue sempet moto-moto di kondisi dengan dynamic range yang cukup lebar. Highlight bisa gue recover dengan baik. Jadi kalau kalian memang butuh image foto yang lebih bagus dan siap buat mutak-natik di editing, bisa ambil foto dengan format RAW di Redmi Note 9 Pro ini. Next, fitur-fitur kamera yang menurut gue bisa menjadi nice to have di Redmi Note 9 Pro. Pertama fitur focus peaking. Ini fitur yang cukup berguna apabila kalian mau akurat dalam hal titik fokus. Saat fitur ini dinyalakan, bagian yang fokus akan ditandai dengan highlight berwarna merah. Dan pembacaannya menurut gue cukup akurat. Selanjutnya, fitur exposure verification. Fitur ini menandai mana bagian-bagian yang over exposed alias terlalu terang dan mana yang under exposed alias terlalu gelap. Sepengalaman gue pakai fitur ini sebenarnya cukup berguna selama kondisinya nggak terlalu ekstrim, terlalu terang atau terlalu gelap. Karena biasanya di kondisi kayak gitu, layar akan tertutup oleh indikatornya dan kalian susah buat melihat objek yang kalian foto. Jadi ya, manfaatkan fitur ini di situasi yang benar. Oke, kesimpulan buat fitur Pro dari Redmi Note 9 Pro adalah sudah bisa diandalkan buat kalian yang memang tertarik buat step up the game dari mode auto. Di beberapa fitur seperti lock mode, itu masih terlihat gimmicky dan nice to have aja. Tapi paling nggak menarik banget melihat Redmi dengan berani memasukkan fitur tersebut di smartphone dengan range harga 3 jutaan. Benar-benar ke depannya kualitasnya bisa diperbaiki lagi. Bentar, belum selesai. Bahas satu hal lagi. Jadi, sepanjang gue ngetes Redmi Note 9 Pro ini, sebenarnya gue tuh penasaran banget kok image processing Redmi Note 9 Pro kayak gini ya. Itu menurut gue agak lebay. Nah, sehingga gue nyari cara. Gimana sih caranya biar reproduksi warnanya nggak seperti ini. Dan kalau itu aja berhasil, itu gue bisa ngasih skor yang lumayan tinggi buat HP ini. Dan semuanya gue lakukan. Mulai ini motret berbagai macam mode, sampai install beberapa macam versi Gcam. Itu gue mau ngetes. Tapi nggak ketemu juga. Reproduksi warna yang dihasilkan tetap oversaturated. Atau pada saat gue pakai Gcam malah terlalu natural dan terlihat pucat. Dan ternyata jawabannya adalah itu karena setting AI pada kamera Redmi Note 9 Pro selalu nyala. Jadi pada saat gue memotret daun atau langit, itu secara otomatis AI akan mengembangkan objek tersebut. Daun yang hijau, ya jadi hijau banget. Begitu juga dengan langit biru, itu jadinya biru banget. Dan setelah AI-nya gue non-aktifkan, nah gue pun mendapatkan foto dengan reproduksi warna yang lebih baik. Again, menurut selera gue. So, it's all good. I'm perfectly happy dengan Redmi Note 9 Pro. Kesimpulan terakhir, recommended kah Redmi Note 9 Pro? Kayaknya sih susah ya buat bilang nggak merekomendasikan Redmi Note 9 Pro ini buat mereka yang punya budget 3 jutaan. Kurang apa lagi? Kamera cakep. Desain keren. Fitur lengkap. Mau apa lagi? Type C. NFC. Fingerprint scanner anti-mainstream di samping. Baterai gede. Asli ini baterainya gede banget. 2 hari lah kira-kira baru habis. Terus nge-charge-nya cepat. Kurang apa lagi coba? Gue rasa Redmi Note 9 Pro ini bisa jadi calon kuat buat jadi the best mid-range phone di 2020 ini. Oke. Segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue, tangan blank. Cek link di deskripsi untuk informasi yang berlanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time. 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 Terima kasih.